Halo, selamat datang di info channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share ya. Yang pernah diam-diam menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang gak pantas kepada Allah, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dinah, Allah bilang, ya ibadih hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah gak mengal, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, ya ibadih alladina esrafu ala amfuzim, bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah gak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari, tidak ada yang melihat, kecuali Allah kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah subhanahu wa ta'ala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertaubat. Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, gak mau ngasih tau kepada yang lain. Tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertaubat. Giliran kita bernama soleh, Allah umumkan. Giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Allah ngeliat, Allah maha syahid, maha alim, maha khabir, Allah menyaksikan yang kita lakukan di malam hari. Oh Allah kasihan sama kita, kenapa engkau melakukan itu, wahai hambaku? Malaikat mau mencatat, wahai malaikat tunggu dulu ya, besok dia mau bertaubat mungkin. Dan Allah gak akan manggil, hei malaikat semuanya lihat nih hambaku lagi bertaubat dosa. Gak, ditutupi aib kita. Besok ditunggu sehari, malaikat, ya Allah ini udah besok nih. Ntar dulu, ntar malam mungkin dia taubat. Allah buka pintu taubat di malam hari untuk dosa di siang hari, dan membuka pintu taubat di siang hari untuk orang yang berdosa di malam hari. Oh tunggu nanti malam dia mungkin bertaubat, udah malam, ya Allah dia udah tidur. Mungkin ntar lagi dia bangun, gak bangun juga, 24 jam Allah nunggu kita. Gak boleh catat dulu, hari pertama gak bertaubat, gak datang kepada Allah. Tunggu nanti hari Jumaat, siapa tau pas hari Jumaat dia datang bertaubat kepada aku. Allah tunggu di pintu masjid, mana hambaku yang itu gak datang-datang. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita masih sibuk di rumah, kita sibuk di pasar, kita sibuk bekerja, kita menunda-nunda. Alasannya kita macet di jalan, Allah tunggu kita di masjid. Gimana di depan mihrab? Bagi timan mau naik ke atas mimbar, Allah mana hambaku, mana hambaku. Kayak seorang yang mencari kekasihnya yang hilang. Gak datang juga? Ya udah malaikat, tunggu Jumaat yang akan datang. Ya Allah ini udah berapa puluh Jumaat, tunggu Ramadhan. Ya ayuhal latina amanu, kutiba alaikum usiyam. Allah tunggu di langit dunia. Ini Ramadhan, mudah-mudahan hambaku datang. Gak datang juga? Allah tunggu, oh siapa tau nanti dia akan datang, kalau nanti dia sudah menikah. Udah menikah, belum datang juga? Ya udah deh, wahai malaikat, kasihan nanti daripada hambaku gak serasa dan kasih dia sedikit masalah. Terima kasih telah menonton!